Badan koordinasi penanaman modal telah menyiapkan tiga skenario terkait target investasi di tengah merebaknya pandemi global virus COVID-19. Skenario tersebut meliputi optimistis, menderat dan pesimistis yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Badan koordinasi penanaman modal telah menyiapkan tiga skenario terkait target investasi di tengah merebaknya pandemi global virus COVID-19. Skenario tersebut meliputi optimistis, menderat dan pesimistis yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kepala BKPM Bahlil memang tidak memungkiri virus corona berpengaruh pada keterlambatan dalam memproses investasi. Namun menurut Bahlil, berbagai hal yang terjadi ini masih dalam kendali dan tidak ada yang berdampak pada hengkangnya investasi. BKPM optimistis target investasi yang masih akan tercapai sesuai dengan yang dicanangkan sebelumnya. Dan sampai dengan sekarang, karena melihat grafik pertumbuhan realisasi investasi pada titulan pertama dibandingkan dengan 2019 itu agak membaik. Saya membuat simulasi ada tiga, ada target optimis, kemudian setengah, moderat dan pesimis. Tapi saya pikir akan saya umumkan nanti pada saat akhir bulan ini. Dan kalau mau ikut saya, sampai dengan sekarang belum saya melakukan revisi. Sekalipun bocoran untuk simulasi tiga itu sudah kami laporan kepada Presiden. Bahlil menambahkan pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya meyakinkan investor agar tetap berminat investasi di Indonesia. Seperti memperpendek aturan-aturan dan syarat yang sefatnya menghambat atau menyusahkan bagi investor. Selain itu, BKPM klaim tengah gencar dalam melakukan tracking data-data serta potensi-potensi investasi. Berbagai sumber IDX channel.